Halo teman-teman, saya Ahmad dan Miss Tidaya Selamat datang di bersama kami, Cicinya Dedek dan Luka Mbak Padek Hari ini kita akan masak ayam pedas yang murah dan enak di lulus Jadi jangan lupa lagi, ya kita kasih lupa Bentar dulu, Tuan Teman Bentar dulu Bentar coy Kalian selalu mau dikutup video, nyakitkan yang baru-baru kembali Kami ucapkan selamat dan selamat datang di lulus Semoga video aku ucapkan selamat dan selamat datang di lulus Semoga video aku ucapkan untuk kalian Jangan lupa kita belum subscribe Selamat datang di lulus semangat lagi Untuk pindah-lulus yang pasang di lulus Dan jangan lupa kita berolongin di kesehatan yang dapat ya Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya Kembali lagi bersama kami, Cici dan Dedek Oke, hari ini kita mau ngapain deh Hari ini kita bakalan masak ayam pedas ala Cici dan Dedek Ada yang enak, murah dan bergisi Jadi jangan lupa-lupa lagi Ayo kita cus masak Bentar dulu teman-teman Bentar, kalian jangan langsung nonton video ini masak-masak Tapi aku ingin menyampaikan Untuk kalian yang baru-baru bergabung di youtube channel aku Aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung Semoga video yang aku bagikan bermanfaat untuk kalian Teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe Agar aku makin semangat lagi untuk buat video-video yang pastinya bermanfaat untuk kalian Dan jangan lupa juga untuk klik tombol like-nya Comment dan share ke teman-teman kalian Dan ke semua Astaga lupa satu Kalian harus klik tombol lonceng notifikasi Agar setiap aku buat video-video baru Kalian tidak ketinggalan untuk menontonnya Oke? Selamat menonton! Oke, jadi ini adalah bahan-bahan untuk memasak ayam suwir pedas ala Cici dan Dedek Di mana ada cabe Kemudian ada bawang merah Lalu ada bawang putih Ada jeruk nipis Dan ada bahan-bahan penyedap Seperti masako Ini kita pakai masako ayam 2 saset Kemudian ada Ladaku Ini ladaku dipakai 1 saset aja Dan yang terakhir ada kecap manis Ini kecap manis Mau pakai merek apa aja terserah Lalu jangan lupa 3 batang serai Misalnya kalau teman-teman mau pakai lebih juga gak masalah Jadi kalau misalnya teman-teman udah siapin semuanya Bumbunya Teman-teman jangan lupa ayamnya dicuci ya Jadi nanti kalau misalnya ayamnya udah dicuci bersih Teman-teman rebus seperti di video selin ini Rebusnya gak usah sampai lama-lama Cukup 30 menit aja Nah, sambil teman-teman tunggu rebusan ayamnya Teman-teman bisa manfaatin waktu dengan rebusin bumbu-bumbunya yang tadi Seperti bawang putih, bawang merah, dan cabai Kenapa direbus? Supaya teman-teman uleknya lebih gampang Dan gak habisin tenaga teman-teman Tapi Kalau misalnya teman-teman punya blender di rumah Atau di kos teman-teman Ya teman-teman Aku saranin pakai blender aja Agar gak nyusahin untuk ngulek Dan itu mudahin teman-teman Untuk cepat jadi bumbunya Nah, jadi kalau misalnya teman-teman udah rebus Atau teman-teman udah blender Berarti teman-teman tinggal tumis aja Kalau selin kan selin gak ada blender Jadi selin ngulek Seperti itu Oh ya, kalau teman-teman rebus bumbu-bumbunya yang tadi Teman-teman gak usah rebus sampai 1 jam ya teman-teman Cukup sampai 5 menit aja Lalu ditiriskan Lalu diulek seperti ini Kalau misalnya sampai 1 jam ya Itu nanti jadi bubur teman-teman Ya, seperti itu Lalu kalau misalnya teman-teman udah ulek semuanya Kalau misalnya kalian suka bumbu yang halus ya Kalian dihalusin bumbunya Kalau misalnya kalian suka yang gak terlalu halus ya Gak usah dihalus-halusin banget bumbunya Seperti itu Kalau misalnya udah seperti ini Teman-teman ingat ya Ayam yang tadi kan teman-teman belum tiriskan Karena belum mendidih Jadi teman-teman harus perhatikan ayamnya juga Jangan sampai nanti ayamnya kering teman-teman Karena air bukan ayamnya yang kering ya Sorry, tapi airnya kering Dan nanti bisa gosong lagi Jadi gini teman-teman lihat ayamnya Ayamnya udah mendidih Lalu teman-teman tiriskan Atau teman-teman saring dulu Saring Lalu teman-teman tiriskan Nah, nanti kalau udah teman-teman tiriskan Teman-teman suwir ayamnya Bisa teman-teman suwir pakai air dingin Jadi ayamnya itu direndam dulu pakai air dingin Supaya tangan teman-teman gak melepuh Atau gak kepanasan Seperti itu Nanti kalau teman-teman udah suwir Hasilnya seperti ini Nah Kalau udah gini apa langsung ditumis Enggak teman-teman Jangan langsung ditumis ya Karena nanti basinya cepat Jadi teman-teman harus goreng dulu ayamnya Jadi pakai minyak secukupnya Gak usah pakai minyak Sampai satu kuali ya teman-teman Oke, jadi tuangin minyak secukupnya Lalu ayam yang tadi yang udah diswir Teman-teman tinggal goreng aja gitu Digorengnya sampai Kelihatan agak kering dan agak kecoklatan Jangan sampai gosong ya teman-teman Nanti pahit Oke Lalu kalau misal teman-teman Lagi nunggu goreng ayamnya Kan udah semua udah gak perlu dibuat lagi kan Karena bumbunya udah siap Jadi kalau misal ayamnya udah kering Seperti yang di video selanjutnya ini Teman-teman tinggal tiriskan Lalu pas teman-teman tiriskan Teman-teman taruh di satu wadah Jangan taruh kembali di dalam minyak ya teman-teman Nanti malah berminyak ayamnya Jadi kalau misal teman-teman udah Tiris ayamnya Teman-teman taruh ke wadah Lalu teman-teman tinggal siapin kuali yang baru lagi Atau mungkin yang minyak yang di kuali ini teman-teman sisikan Cuci kualinya Lalu teman-teman tumis lagi Bumbu yang tadi udah teman-teman ulek Atau blender seperti ini Teman-teman tumis sampai kecium harumnya Lalu teman-teman taruh bumbu penyedapnya yang tadi Seperti masako, lada, dan kecap secukupnya Jangan taruh kecapnya Semua ya teman-teman Karena nanti kemanisan Jadi kecapnya taruh secukupnya aja Biasanya kalau selin pakai kecap satu saset itu Bisa dipakai untuk dua kali masak Karena selin sama ade itu gak terlalu suka manis Sukanya pedes Jadi kalau masak itu biasanya Kecap satu saset bisa untuk dua kali pemakaian Tapi kalau teman-teman yang suka manis Teman-teman bisa pakai kecapnya Dibanyakin dan cabainya dikurangin Seperti itu Nanti kalau udah teman-teman tumis seperti ini Kalau teman-teman ngerasa bumbunya udah kering Udah pas Teman-teman tuangin air deh Air secukupnya aja Gak usah sampai penuh kual ya teman-teman Jadi teman-teman tuangin air secukupnya Lalu teman-teman Ongseng-ongseng lagi Ongseng-ongseng lagi Oh ya tadi lupa taruh ladaku ya Jadi teman-teman taruh ladaku juga Nah ladakunya gak usah taruh satu saset Gak masalah Taruh sedikit aja Juga udah Oke kok udah enak rasanya Karena ladaku ini kan berfungsi untuk Membuat rasa-rasa pedas Ditenggorokan aja gitu teman-teman Nah jadi kalau misal bumbunya udah Teman-teman lihat udah oke nih udah Pas lah Teman-teman tinggal masukin ayamnya aja Ayamnya ini teman-teman Ongseng-ongseng lagi Dicampurin dengan bumbu-bumbu yang tadi udah Teman-teman ongseng terlebih dahulu Lalu teman-teman tunggu deh Bisa teman-teman tutup pakai panci Nah setelah teman-teman tutup pakai panci Nanti teman-teman buka lagi Jangan teman-teman tutup sampai Gosong ya Nah lalu teman-teman Ongseng-ongseng lagi seperti ini Atau biasa dibulak-balik ya Kayak gitu deh Nah kalau misal udah Agak kecoklatan seperti ini Atau bumbunya udah meresap semuanya Teman-teman tinggal matikan kompor Lalu teman-teman tinggal taruh deh Di piring teman-teman Jadi deh ayamnya Jadi sekian video dari Selin Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman Dan oh ya teman-teman Ini biaya Selin yang Selin Masak ayam suin pedas ini Hanya Rp50.000 Dan bisa bertahan selama 3 hari Jadi ini sangat Berguna banget untuk teman-teman yang Lagi kuliah dan kemudian merantau Dan bingung mau makan apa Mau masak apa Teman-teman bisa masak ini Dan ini juga irit banget Dan pastinya Bergisi juga ya Tapi ingat Minyaknya disedikitin Jangan dibanyakin Oke Semoga video kali ini bermanfaat Dan sampai ketemu di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Halo Gurutan Halo Gurutan Abone semua Selanjutnya kembali lagi bersama kami Qui В這裡 Kita gak healing Banget semua Kitagil ini Rosa Viola Di anak pos Jadi Paulo And Back Fucking Kalau Nah Sampai jumpa Jana nya sudah masak 10 ayam ayam kedes ayam kedes ya makaron kucin ade Oke, hari ini kita bakal masak ayam pedas ala cici dan dede Biasanya sangat enak, buka dan buka sih Ini kayak drama banget, sumpah Ulang, 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 takut banget Gini, hari ini kita bakal masak ayam pedas ala cici dan dede Yang enak, murah, dan benci Halo teman-teman, apa kabar kalian semua, semoga kalian baik-baik saja ya Kembali lagi bersama kami, cici dan dede Oke, di video kali ini, ide ini tidak bagus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!